Umat Hindu dalam pelaksanaan upacara agama sering diiringi dengan tarian. Seni tari yang menyertai pelaksanaan upacara agama itu sering disebut tarian sakral. Di Bali sampai saat ini, tarian sakral tetap bertahan dan lestari. Hal ini terjadi karena salah satunya adalah umat Hindu tidak berani mengubah atau meninggalkan begitu saja karena diyakini akan membawa malapetaka bagi kehidupan. Dapat dipahami bahwa tarian sakral selalu dilaksanakan dalam kaitannya dengan upacara agama. Apalagi dengan menarikan tarian sakral itulah sebagai media persembahan dan pemujaan terhadap Tuhan. Kemudian beliau berkenan memberikan perlindungan, keselamatan, kekuatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup. Untuk menghindari pengertian yang baur tentang seni tari, sejalan dengan perkembangan seni tari itu sendiri, maka dibuatlah rumusan klasifikasi tarian ke dalam tiga golongan. Yang pertama, tari Bali atau Wali. Pertama adalah tari Bali atau Wali adalah suatu tari yang pementasannya dilakukan sejalan dengan pelaksanaan upacara. Hanya mengandung simbolis religius seperti terlukis dalam tarian rejang, pendet, sanghyang, dan tari baris. Yang kedua, ada tari bebali. Selanjutnya, tari bebali adalah tari yang pementasannya menunjang jalannya upacara, yakni sebagai sarana pengiring. Tarian ini dipentaskan bersamaan dengan upacara berlangsung dan tarian ini mengungkapkan suatu cerita yang disesuaikan dengan upacara yang diselenggarakan saat itu. Yang ketiga adalah tari bali-balihan, merupakan tari yang tidak termasuk sakral, hanya berfungsi sebagai hiburan dan tontonan yang mempunyai unsur dasar seni tari yang luhur seperti tari legong, tari janger, dan juga lainnya. Terima kasih telah menonton!